Halo, selamat datang di Lola Serba Serapi Di video kali ini, aku mau sharing gimana reaksi Oca ketika aku nyopotin giginya Jadi aku emang seneng banget foto, videoin, dokumentasiin Oca Karena aku gak mau ngelewatin begitu aja momen-momen perkembangan Oca Nah ini aku mau nyabut gigi taring bawahnya Oca Yang sebelah kanannya dia Jadi ini kiri kanan sebenernya udah goyang Cuman yang kiri ini udah yang parah goyangnya Jadi hari itu aku lihat udah yang muter Muter banget dari yang lurus sampai begini kayak makin nonjol keluar Nah untuk makannya itu gak masalah Cuman aku merasa juga dia pasti risih banget Ini Oca nya lagi di luar kota Jadi aku nanya ke dokter yang terakhir kali scalingin gigi Oca Aku videoin dan aku nanya mesti gimana kalau gigi Oca kondisinya seperti ini Jadi kalau menurut dokter, kalau giginya udah 70-80% kegoyangannya Sebaiknya dicopotin Kalau ada klinik hewan bisa dibawa ke klinik Jangan sampai nunggu copot sendiri Karena bisa bahaya kalau sampai tertelan Karena ini kan gigi taring yang bentuknya panjang Pernah ada kasus yang anabulnya sampai mesti dioperasi Buat ngambil ketinggalan gigi yang tertelan Karena gak bisa dicerna Jadi dokter sargesin aku buat coba cabut sendiri aja giginya Mestinya dua orang Yang satu megangin anabulnya Dan yang satu lagi nyabutin Tapi karena aku lihat kayaknya Oca cukup anteng Waktu aku coba pegangin giginya Jadi aku coba buat nyabut sendiri Nah biar gak licin Dokter nyaranin pakai kain lap Atau bisa pakai kain kasar Nah ini aku cobanya pakai kain kasar Ini giginya udah goyang banget Cuman memang dia gak copot-copot sendiri Karena letak giginya manjang ke dalam Ini aku nyebutnya awalnya takut-takut Karena gak biasa Rasanya kayak susah megang pakai kain kasar Tapi kalau pakai tangan itu juga yang rasanya licin banget Jadi kayak serba salah Gemes banget rasanya Takut sampai yang keringetan Cuman kalau kepikiran Oca mesti dibedah Gara gigi ini ketelan Aku juga yang gak rela Jadi aku coba berani-berani Hai 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 dan setelah gagal berkali-kali aku beraniin keluarin tenaga sekuat-kuatnya sampai tangan aku gemetaran dan finally giginya copot ini setelah dicabut giginya dianya lebih nyaman, gak risih dan giginya udah gak nyantol-nyantol lagi untuk makannya juga gak masalah jadi dia mau makan kayak biasanya selesai terima kasih